Saya sudah dimasukkan kepada masyarakat yang bertanya, saya ingin menyampaikan pertama adalah hukum posisi hukum. Hukum itu salah satu fungsi ini adalah merupakan masyarakat. Saya cakap dengan eden jubah. Jadi ini akan dimasukkan untuk merupakan pelaku masyarakat. Lihat saja, agar dipahami ini tidak bersifat membalik tangan. Ini sebuah proses. Mungkin sejenis butuh organik. Jadi tidak organik murni akan tetap. Sekian tahun baru lagi bisa menuju. Ini perlu dipahami sehingga ini tepat dalam konteks sedang. Karena memang dalam perasaan membutuhkan isi pemerintahan daerah, namun sakit itu kembali. Dalam kaitan itu, ini secara memakai memang keutuhan. Baik itu Undang-Undang 41-2009 tentang pelindungan asyarakat. Juga Undang-Undang 32-2009 tentang pelindungan asyarakat. Karena ini adalah sebuah produk daerah melipat payuh hukum perdana. Itu dimuntungkan adanya ruang sainsi. Disentif dan disinsentif. Disinilah peran merupakan perlindungan keberpihakan. Dan itu sangat dimuntungkan. Karena ada pelakuan khusus yang harus diberikan. Apakah pemudahan pemasaran dan lain sebagainya. Dan terkait dengan hal pula. Bapak-Ibu sekalian. Ada enam hal kalau kita konsisten dengan sistem pertanian organik. Diaklaku di dalam perlindungan. Kalau nampak ya, walaupun 13. Satu, budidaya pertanian organik itu sendiri. Nah ini tentu enam hal tadi. Nantinya ini harus dijabarkan lebih konkret, lebih spesifik. Dalam konteks budidaya, pertanian organik, apa saja yang dibutuhkan. Dengan melihat kondisi existing yang tidak terjadi. Yang kedua, nah supportan tadi. Sarana dan prasarananya. Itu harus disiapkan. Apa yang memang mendukung? Nah tentu karena ini merupakan proses yang go to. Ini adalah ada tahapan-tahapan degradasi. Degradasi kapan harus sampai ke tahap. Nah ini sehingga ada tahapan yang perlu dilalui. Termasuk juga sertifikasinya bagaimana. Pelabelannya bagaimana. Pembinaan dan pengawasan. Nah ini pembinaan dan pengawasan. Dan yang terakhir tentu sanksi yang ada sekitaran. Dan ini sangat dimungkinkan. Termasuk penerapan sanksi pidana. Sanksi administrasi. Di dalam perdaya ini. Nah inilah. Nanti perlu diulai nantinya. Payungnya sudah. Perdaya ini menuju sistem perdanaan urlain. Tetapi pemahamannya tidak membalik begitu saja langsung. Tetapi adalah sebuah proses. Nah sehingga untuk proses inilah perlu. Perlu pengaturan lebih komplet. Terhadap peraturan gubernur-peraturan gubernur. Dan ini perlu bersinergi. Dalam penyusunannya. Sehingga begitu dia perlu perdanya terbit. Maksudnya setiap bulan sudah terbit-terbit juga. Yang bisa eksekusi. Jangan sampai begitu perdalahir. Tetap tidak bisa di eksekutorial. Nah itu yang. Alian penyusir menyangkut 6 aspek tadi. Nah inilah yang saya kira catatan dasar yang perlu kita pahami bersama. Jadi saya sangat penerapan. Ini kita dorong perdanya. Tetapi kalau perdanya itu pelaksana lagi. Nah pelaksana inilah yang untuk kau keringkan. Dan esensi hukum itu. Asasnya masih di perdakan ada. Mau kemana pasti berkelanjutan. Karipan lokal itu harus tetap terbangun. Karena ini akan kita lokal lagi. Yang kedua. Itu ada aidahnya. Hak dan gubernur yang harus dituarkan. Siapa berbuat apa. Nah terus pelaksananya siapa. Harus jelas di situ. Jangan sampai nanti perdanya ini juga ongkong. Nah inilah kita yang perlu dipahami. Bersama sehingga mudah-mudahan dengan gambaran-gambaran tadi. Apa yang kondisi asistik itu bisa kita rumpuskan dalam hormat. Menjadi jelas dan tersebut terlihat. Terima kasih.